Halo pemeriksaan, kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Pemeriksa memperingati hari ke 10 bulan Muharam tahun 1446 Hijriah, pemerintah provinsi Jambi kembali menyegarakan kegiatan peringkatan 10 Muharam bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar dengan tema berbagi kebahagiaan bersama anak yatim ini dipusatkan di arena utama XSTQH Nasional ke-27. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pada peringkatan 10 Muharam tahun 2024, Pemprov total membagikan santunan kepada 2.185 orang anak yatim piatu, masing-masing anak mendapat kesantunan sedilai 500 ribu rupiah. Santunan ini merupakan bantuan yang diupayakan melalui kerjasama di keberbagai pihak, baik dari basnas, korpri, hingga swasta. Al-Haris mengungkapkan kegiatan tersebut terus diselenggarakan pemerintah provinsi dalam upaya membudayakan acara agama yang mengarahkan untuk kebaikan, Menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat, ditargetkan mampu berdampak baik pada percepatan pemajuan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita seperti biasanya di Jambi, kita tiap 10 Muharam itu pasti melakukan senon nyatim. Saya mulai dari saya dupati dulu, ini 10 Muharam itu pasti kita adakan nyetom nyatim piatu. Nah ini kebiasaan yang saya anggap ini penting, bahwa inilah momen kita berbagi dengan nyatim piatu kita, yang Jambi luar biasa jumlahnya. Nah momen kali ini, pertama kita mengambil hikmah bahwa kita harus peduli dengan anak-anak nyatim. Yang kedua, kita juga harus tahu sebagai ajang edukasi bagi anak-anak kita, bahwa ternyata ada 10 Muharam, di mana kita mengharap orang berpuasa, bersedekah untuk anak-anak nyatim, nah tinggi sudah diselenggap Pak Mas Das tadi. Nah saya kira ini sesuatu yang perlu kita budayakan, tidak hanya di pemerintah saja, tapi mungkin di daerah juga ini perlu dibudayakan. Bisa dibikin informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orindaban, sampai jumpa.